Intro Shalom dan selamat sejahtera Tajuk renungan kita ialah Penyembuhan Boleh Datang Dari Iblis Ayat kita dipetik dari 1 Petrus 5 ayat 8 Berjaga-jagalah dan berwaspadalah Karena Iblis musuh kamu melayaraya Seperti singa yang mengaum Sambil mencari mangsa Perdayaan penyembuhan syaitan Kini berlipat ganda Dan mereka yang menjauhkan diri Dari jalan kebenaran Akan kehilangan halatuju mereka Karena ketiadaan sebarang hal Untuk disandarkan Maka mereka akan beralih dari 1 hayalan Ke 1 hayalan yang lain Ditiep oleh doktrin yang aneh Syaitan telah turun dengan kekuatan Kuasa yang besar Ramai yang akan terpedaya Dengan keajaiban perbuatannya Syait telah diarahkan Untuk mengatakan bahwa pada masa akan datang Pengawasan yang besar sangat diperlukan Tidak ada di antara umat Tuhan Yang wujudnya sebarang bentuk kejahilan rohani Roh jahat sedang aktif Terlibat dalam usaha Untuk mengawal minda manusia Manusia sedang diikat di dalam berkas Dan sedia untuk dibakar Pada hari-hari terakhir nanti Mereka yang menolak Kristus dan kebenarannya Akan menerima kecanggihan Kecelakaan yang membanjiri dunia Umat Kristian harus berhati-hati dan waspada Dengan gigi menentang serangan iblis Musuh mereka Yang sedang merayau-rayau Seperti singa yang mengawal mencari Sesiapa yang dapat dibahamnya Manusia yang berada di bawah pengaruh roh jahat Akan melakukan keajaiban Kita tidak perlu tertipu Babak yang indah dan memperdayakan Yang dikait rapat dengan syaitan Akan segera terjadi Firman Allah sudah menyatakan Bahwa syaitan akan melakukan keajaiban Dia akan terlebih dahulu Membuat orang menjadi sakit Dan kemudiannya secara tiba-tiba Dia akan menyembuhkan mereka Dengan kuasanya sendiri Kerja-kerja penyembuhan yang nyata ini Akan membawa ujian besar Kepada umat Seben di Adventis Jika sekiranya mereka Yang melakukan mukjizat penyembuhan ini Disingkir oleh karena penyataan atas Alasan bahwa mereka mengabaikan hukum Allah Dan tidak terus taat Walaupun mereka memiliki Satu kuasa yang pada tahapnya Itu tidak menunjukkan bahwa mereka Memiliki kuasa besar yang berasal dari Allah Sebaliknya, itu adalah kuasa Kekuatan yang dilakukan oleh penipu besar Dia adalah pelanggar undang-undang moral Dan menggunakan setiap prasarana Yang boleh dikuasai Untuk membutuhkan manusia Terhadap perwatakannya yang sebenar Kita sudah diberikan amaran Bahwa pada hari-hari terakhir Dia akan bekerja dengan tanda-tanda Dan keajaiban yang memperdayakan Dia akan meneruskan pekerjaan kejaibannya ini Hingga ke penutupan pintu kasehan Agar dia dapat menunjukkan kepada manusia Bukti bahwa dia adalah malaikat cahaya Dan bukan kegelapan Shalom, Tuhan memberkati Bukti bahwa dia adalah malaikat cahaya